Karena dia berbohong awalnya, jadi awal-awalnya kenapa Niki memuncak sampai begitu, kan ditanya sama Bang Hotman, memang betul ya kalau masalah anak seorang ibu bisa dipidanakan, ya kan, terus ditanya lagi, emang apa sih kemarin itu masalahnya, katanya penelantaran anak, oh si ibu Elsa itu bicaranya gini, oh enggak ada penelantaran anak tapi mendiskriminasi, lah kan suratnya ada di sini, oh ibu-bu, maksudnya gini, dia aja di hadapan Niki dan semua orang yang ada di situ masih bisa berbohong, padahal kan Niki pegang buktinya nih, enggak ada di sini ditulis diskriminasi anak nih, jadi kan tanggal 21 Agustus harusnya dipanggil kan, nah di sini kan jelas disebutkan, Laporan sih Sajat, suruh bawa ASKA ya kan, dia bilang gini kan, tindak pidana menetapkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh, melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, penelantaran sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 7, 8, berapa lah, di sini kan enggak ada diskriminasi anak, ini aja dia enggak mau ngaku, yang jelas-jelas buktinya ada, gitu kan, ini ada desa, sorry gue deh, maksud gue yang jelas begini aja dia bisa bohong, ya kan, padahal dicetak, dikirim sama pihak kepolisian, kenapa dia bisa, enggak, enggak ada yang bilang penelantaran anak, kok orang surat itu bilangnya diskriminasi, muncaklah gue, panjang lebar, tuh, sampai di sini Niki bilang, kan saya sudah, kata dia gini, saya sudah transfer 36 juta ke rekening Niki, sisanya di pengadilan, tolong anaknya dipertemukan untuk ketemu Sajat ya, terus Niki bales, tuh, Niki bilang, saya balikin aja uangnya, ini tahun 2017 tanggal Januari tanggal 30, ini ada buktinya aja, dia masih enggak mau ngaku, sampai Niki datang ke pengadilan agama, karena mau tahu, Bapak, memang ada yang ditipin uang atas nama ini, enggak ada bu, kita enggak ada terima uang sama sekali, kalau pun ada, pasti kita akan langsung confirm ke pengacara atau ke Niki langsung, ini aja dia masih bisa bohong, gitu loh, gimana, gue enggak memuncak emosi ini, tahu enggak.